Intro Tak menyangka Malaysia dibantai timnas Indonesia Media Malaysia sampai buat artikel dengan judul nilai Nes seperti ini Di acara bisa-bisan oleh timnas Indonesia Media Malaysia pun langsung beri judul nyeleneh Adalah semuanya bola Media khusus olahraga sepak pula asal Malaysia Yang memberikan judul nyeleneh kepada negaranya sendiri Piala FF 2020 Indonesia Ganyang Malaysia sepuasnya 41 Tulis semuanya bola di bagian judulnya Tentu saja judul ganyang yang digunakan oleh semuanya bola tersebut cukup menggelitik Mengingat biasanya hanya orang Indonesia yang menggunakan istilah tersebut Setiap kali bertemu dengan Malaysia Seperti diketahui sebelumnya Timnas Indonesia berhasil membuka Malaysia dengan skor telak 4-1 Kemenangan itu diraih oleh skuad Jaruda Julukan timnas Indonesia Dalam partai pamungkas grup BPLFF 2020 di Stadion Nasional Singapura Keempat gol kemenangan timnas Indonesia semuanya dicetak oleh revansaya Dua gol Guala Tamarhan dan Elkan Bagul Sementara satu-satunya gol yang dicetak oleh Malaysia terlahir dari tandangan jarak jauh Koglas Warren Rats Timnas Indonesia pun akhirnya lolos dari grup BPLFF 2020 Dengan status juara grup dengan 10 poin Karena unggul produktivitas gol dari Vietnam yang berada di posisi kedua Di semifinal nanti timnas Indonesia akan berhadapan melawan Singapura Sang runner-up grup BPLFF 2020 Ada pun untuk jadwalnya timnas Indonesia versus Singapura Akan ada dua lag Yakni 23 Desember 2021 dan 25 Desember 2021